Intro Komisi 4 DPR RI mendukung langkah Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan ilegal phishing yang diberlakukan Menteri Kelautan dan Perikanan. Komisi 4 juga mengapresiasi langkah WAPRES dengan memberikan surat teguran kepada Menteri Susi. Ditemui di gedung DPR Senayan, anggota Komisi 4 DPR Azhar Romli mengatakan instruksi Wakil Presiden tersebut merupakan hal yang wajar. Menurut Azhar, munculnya instruksi tersebut karena Wakil Presiden sangat prihatin dengan nasib industri perikanan serta nilai-nilai kecil. Teguran ataupun catatan kepada bawahan kalau ditinjau dari segi administrasi negara itu sesuatu yang sistem manajemen administrasi kita berjalan. Apalagi kalau tegurannya bertujuan untuk keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Apakah itu dunia usaha? Apakah itu nelayan? Apakah itu untuk kepentingan masyarakat umum biasa? Ini adalah suatu koreksi yang konstruktif. Sementara itu, anggota Komisi 4 Cucun Ahmad Syamsul Rizal menyayangkan bocornya surat instruksi tersebut kepada publik. Menurut Cucun, hal tersebut bisa menambah kegaduhan baru. Meski demikian, Cucun sangat mendukung langkah Wakil Presiden yang meminta evaluasi terhadap Menteri Susi. Cucun berharap semua Menteri dapat mematuhi perintah Presiden dan Wakil Presiden. Ini yang seharusnya diselesaikan mereka di tingkat eksekutif. Kan ada mekanisme rapat kabinet. Ini harus sejalan antara Pak Presiden, Pak Wakpres, Menteri-Menteri. Jangan sampai ada surat-surat ini bocor keluar, terbuka, dikonsumsi oleh publik. Masa sih seorang Menteri enggak manut sama Presiden atau Wakpres ya.